Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Dan di video kali ini gue gak sendiri Karena gue udah kedatangan salah seorang kawan gue Yang mana di video kali ini dia mau sharing sedikit pengalaman dia Di dalam hal judi online Jadi dia mau sharing gimana dia bisa sampai masuk ke dalam judi online Kemudian juga sampai bisa punya utang Dan bahkan sampai bisa keluar lagi dari judi online itu Jadi gue yakin video ini bisa memberi impact yang baik Buat kalian semua Buat kalian yang mungkin sudah masuk ke dalam dunia perjudian Atau bahkan yang baru masuk, baru icip-icip Video ini bagus banget buat kalian Supaya bisa membuka mata kalian, membuka pandangan kalian Tentang judi online Dan jangan sampai lah bisa masuk lebih jauh Dan terjurumus seperti kawan gue yang satu ini Oke langsung aja nih kawan gue Jadi kita bukan podcast, kita jadi ngobrol santai aja Jadi ya disini kita sharing aja pengalaman-pengalaman kita Dari kawan gue ini khususnya di dalam hal judi online Mungkin yang pertama mau gue tanyain Kenapa sih lo mau sharing pengalaman ini gitu Soalnya kalau penjudi itu susah untuk berhenti Dan dia bisa berhentinya itu karena keadaan Lo percuma lo marahin penjudi atau lo nyeramahin penjudi gitu ya Dia bisa berhentinya itu badak habis Atau rumah tangga hancur Jadi bener-bener karena keadaan Iya Jadi saya cerita kayak gini ya Saya malu jujur Cuman untuk lebih baiknya Biar teman-teman semua itu yang udah terjerumus Atau baru mulai itu Biar bisa berhenti gitu loh Gak apa-apa Iya gitu Soalnya penjudi itu gak bisa diceramahin Gak bisa dimarahin Bakalan tetap, bakalan tetap Ya seperti saya gitu Berarti selama ini banyak juga ya Yang ngasih masukan Udah lah berhenti gitu Termasuk orang tua gue sendiri gitu Marahin istri gue Jadi susah gitu Berhentinya tuh emang karena keadaan dulu Bahkan udah kepentok lah ya Udah kepentok gitu Bahkan sampe sempet Mau bunuh diri kali sang tidur Downnya gitu Tekanan-tekanannya Dari hutang udah pasti Yang namanya Yudi itu Padahal habis hutang banyak gitu Makanya saya kasih Ini loh dampaknya gitu Mungkin nanti saya juga ngasih tau Gimana Agar kalian itu Yang udah terjerumus Bisa keluar gitu Ya walaupun Saya bermain Yudi itu Dari 2009 Sampai 2 bulan terakhir yang lalu Alhamdulillah Sampai 2021 Iya 2 bulan terakhir ini Sampai 2021 2 bulan terakhir ini ya Alhamdulillah Udah bener-bener berhenti Itu karena keadaan juga sih Nah itu awal mula bisa sampe Kenal diri online itu Emang masuk sendiri atau Emang ada yang ngajak Ada yang kenalin awalnya gitu Gue dulu anak warnet Ben Jadi Karena pergaulan gak ya Lingkungan Pertama main Point Blank Main Point Blank Terus Ada salah satu saudara gue bilang Lu gak coba game ini Mungkin Teman-teman ada tau Yang ada yang tau tuh Jinga Poker Dulu ada Ya loginnya Facebook gitu Awal situ nyoba-nyoba Dulu pertama main itu Satu M nya itu Harganya 10 ribu 12 ribu 9 Awalnya dari situ Iseng-iseng-iseng Awalnya sih iseng emang Cuman Pas udah tau ngerasain Jualnya Itu yang bikin ketanggihan Ada hasilnya Ada hasilnya Yaudah sampe 2000 berapa tuh Masih Ya sekarang masih ada Main Jinga Cuman Gue sempet vakum dulu itu Main Jinga Karena Keadaan juga Sempet nganggur Jadinya gue berhenti Oh gak mau Nah itu karena faktor keadaan Keadaan juga Nah Gue dapet kerja yang enak nih Ben Dapet penghasilan Kerja yang enak Ada modal lagi Ada modal lagi Iseng deh tuh Eh temen gue Udah pindah kan Udah vakum nih Udah vakum lama Temen gue yang main dulu main Jinga Main yang lebih Hot lagi lah Namanya Kelasnya naik lah Kelasnya naik Namanya Gue ngerokok dulu ya Gue agak Agak grogi nih Kalau di depan kamera Jadi itu Poko online Jadi kayak Kalau misalkan di Jinga itu Satu juta di game itu Harganya 10 ribu Di rupiakan Di rupiakan 10 ribu Kalau yang online itu Ya lo deposit 10 ribu Ya coin lo di game 10 ribu 10 ribu kok Jadi lebih Jadi lebih real Lagi ya Kita input Deposit 10 ribu Dapetnya 10 ribu Ya Gue kalah di Jinga itu Masih biasa Tapi kalau udah main di online Itu lebih luar biasa Gregetnya dua kali lipat itu Gue Ngomongin Kemenangan aja dulu ya Yang manisnya dulu Yang manisnya dulu lah Berapa sih kemenangan Mungkin lo pernah dapet Hasil sekian juta gitu Yang paling gede Gue sih gak banyak Gak banyak Cuman sering 5 menit 10 menit Gue bisa ngasilin 5 juta Buset 5 menit 10 menit Itu modanya 5 juta 300 Jadi 300 ribu 5 menit 10 menit 5 juta Kalau main poker itu Kita main nyali Sama feeling Kalau misalkan Kartu lo bagus Tapi nyali lo kecil Lo gak banget bisa menang Tapi kartu lo jelek Kalau nyali lo bagus Lawan Tergetak gitu ya Takut Lo bisa Menang lah Gitu Terus Udah tuh Sempet vakum juga Karena kekalahan banyak Gitu ya Soalnya gue Kalau banyak Stres lah Stres lah Dengan Rasio kemenangan 5 menit Bisa 5 menit 10 menit 5 juta Otomatis kealahannya Itu bisa 2 kali lipat Ben Udah pasti Kemungkinan kalahnya Juga lebih besar Karena namanya judi Ya gak mungkin Menang terus ya Pasti Kenapa lo masih main judi Udah tau lo kalah Udah tau lo kalah ya Gak bisa Lo nyerah main Orang penjudi tuh Apalagi dia Kalau udah nyanduk Itu kalau lo lagi Sakau Itu bener-bener Gak punya duit Lo harus jual bandar Lo harus main Gimana caranya gue harus main Ya Apalagi lo pernah ngerasa Ngejualnya itu Gak tau manisnya nih Dari judi Udah dapet hasil Yang gue alamin itu Kenapa gue harus Bukan harus sih Sebelum kalian terjelumus nih Mungkin kalian tau ya Susunan kartu main poker ya Gue pernah megang asking Intinya di setting Itu game di setting Misalnya satu settingannya Gue kasih tau Lo megang asking Istilahnya lo gak tau judi lah Asking tuh raja lah Raja Gue di tangan tuh ada Tiga setengah jutaan Di meja Ada tiga orang di band Di meja Kartu belum kebuka nih Gue gak mau Kartu raja gue Jadi yang gak-gak Karena di dalam poker itu Kartu kecil bisa menang Main sama-samaan lah Kartu belum kebuka Gue raise setengah Sekitar Hampir dua juta Itu duit asli dua juta Jadi biar kartu jelek itu gak ngikut Eh di raise balik Sama tu orang Gitu kan Gue pede dong kartu gue asking Gitu Pede bakal menang Iya Kebetulan Selang seminggu Gue mau jalan-jalan nih Sama temen-temen gue dulu Gue udah emang udah Ada rencana jalan-jalan Jadi kalo udah ini menang Gue bakal party lah Gitu kan Kartu belum kebuka Gue udah di-allin tuh tiga orang Ada sekitar hampir 10 juta dong Tiga kali Di meja adalah Ada 10 juta As gue jatuh juga Eh king gue jatuh Kembar King gue ada Jatuh kembar Musuh gue ternyata King lima ben Lebih banyak kingnya Limanya jatuh ben Kalo kingnya jatuh lagi Bakingan gue as Masih menang Tapi lima dia jatuh Otomatis dia kembarannya dua Gue satu Satu Tuh Settingan ya Pernah lagi nih Kalo gue cerita Loss berarti disitu ya Ya Shock juga lah gitu Shocknya kenapa Gue Kartu raja men Kartu raja Kartunya belum kebuka Kecuali nih Kartunya Tiga awal kebuka Yang punya king Tede dong Kingnya paling gede Ya kan Ada lagi Ada lagi di belakang Ini kan kartu belum kebuka Ya gue tuang lah Habis itu Kalo untuk kemenangannya Gue pernah dapet Jepot 10 juta ben Royal Flask Kartu gue ben 10 juta tuh Main berapa lama Bisa dapet sampai 10 juta itu Gue kalo main itu Gak pernah lebih dari Setengah jam Berarti Bisa dibilang Gak sampai setengah jam Dapet 10 juta Ya Jadi tuh Lo main kartu biasa Disini tuh Sebelah kiri Layar tuh Kayak ada pasangan Apa sih namanya Jackpot-jackpot gitu Kartu gue Royal Flask tuh Royal Flask Duduk Tiga kartunya di depan Shocknya Shock menang sih Itu Set 10 juta 10 juta Gak ada setengah jam Nih Gue Nyambi Dengan kekalahan-kalahan Gue juga Gue nyambi dong Buat kebutuhan Sehari-hari gitu Gue tutupin Dari kekalahan itu Menutupin Nyambi Kenapa gue Masih main judi Ya Alhamdulillahnya Kerjaan gue enak gitu Gak terlalu capek Tapi gue Punya penghasilan Gue nyambi gojek Ngerasa Gue gak mau buat judi Ben Perbandingannya gini Gue Narik Narik Apa Ojek Setelah lipat Benumpang Itu paling Jemput tambangan Tersijam 15 ribu Ben Gue setengah jam Bisa dapet 10 juta Ben Dari judi Iya Kalau ngojek capek Capetnya enggak seberapa 15 ribu Perbandingannya jauh banget Tapi ya Dengan duit kemenangan Tapi dengan duit kemenangan segitu Duitnya gak tau kemana abisnya Namanya duit panas ya Namanya duit panas menang sebanyak apapun Ya abisnya juga cepat Beda dengan hasil yang halal Wow itu Apa ya Gue buat beli aku aja Nah Ben Buat nyemil aja Duh Sayang banget ini Di rumah Itu gitu Ah udahlah Sebelum kalian Lebih jauh Kalahnya Lebih jauh Mendingan Kalian setau Gak ada abisnya Lau Setajir apa Gitu Mau terjun di Ben Dari judi bakalan abis Gak ada Gak ada Sejarahnya Menang kaya dari judi itu Gak ada Itu yang tadi lu bilang Kami bisa jual-jual barang itu Gimana ceritanya itu Yang itu Awalnya dari Lu punya utang Sama temen Apanya punya utang lah Jadi lu bingung tuh Buat bayarnya Dari mana Sedangkan penghasilan lu udah abis Buat modal Buat sehari-hari Nah abis itu Ya udah mau gak mau lu jual barang Barang udah abis nih Ya lu larinya Kalo gua ya Ke pinjaman online Ya gua sih Waktu itu Dari mana nih Gua mau main Gitu kan Ya udah lah Gua nyoba nih Di playstore Awal-awal tuh Awal pinjol Akhir 2017 Mulai-mulai Pakai pinjol Iya Itu gua nyoba di playstore Pinjaman online Ada tuh Nah abis itu Saat apa ya Kesel juga sih Di pinjaman online itu 14 hari Bunganya tuh luar biasa Nah kalo di dalam penjudi Itu urusan barengan Yang penting ada modal dulu Ada modal dulu Karena dia Dalam setiap penjudi Ah menang nih Masa kalo mulu sih Di penjudi itu Di dalam judi itu Perbandingannya Lu sekali menang Seratus kali kalah Atau bahkan Sekali menang Seribu kali kalah Ben Jadi bener buatan banget Itu jauh lebih kecil Balik lagi nih Kenapa lu masih menang Nah itu dia Sakau nya itu Ben Yang bikin Gak tahan Gak tahan Gitu Bukan berarti gue pemake Jadi Sakau disini tuh Karena nafsu atau hasrat Pengen main tuh Kayak orang kecanduan Ketagihan lah Buat main lagi Main lagi Main lagi Gak peduli gue kalahnya berapa Kebetulan waktu itu Gue masih bujang sih Jadi Walaupun gue gak punya duit Masih bisa makan Masih ada orang tua lah Masih gak malu Minta makan sama orang tua Udah tuh Tapi disitu Soalnya gue potong Tapi disitu orang tua lu tau Lu sering main judi online gitu Tau Dari dia tahunnya itu Dari 2013 Gue sempet design redband Dari warnet Sama orang tua Noka Bokat Jadi tuh Mungkin Mungkin karena udah Gak tertampung emosinya Gitu Gue Gimana ya Gue sempet Malunya Nama diri gue sendiri Gitu Gimana Gue harus berhenti Gitu Cuman Lu disaat Lu megangan itu Udah Tapi kemauan pengen berhenti Itu sebenernya ada ya Ada Karena dampaknya itu Bener Mungkin karena Waktu itu gue masih bujang Jadi gak terlalu mikir Gitu Gue sempet di Jam Gue waktu itu Sip Sip Di luag Pulang jam 10 malem Main warnet Sampai Paket malem lah Sampai pagi Gitu ya Jam 3 pagi gue Disamperin sama Bokap gue Tiba-tiba Bokap gue di belakang Kebetulan gue lagi Transaksi Ngejual tuh Ben Masih ngejual Tapi dia tuh Dari tangan gue Lagi proses Tiba-tiba Bokap gue di belakang Ngeplag gue Ben Jumper apa ini Ya Gue Gue udah malu tuh Yaudah ulang lah Gitu Daripada panjang disitu Dari panjang disitu Lebih malu lagi Gue ditarik kopinya Pulang 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 Kayak bocah Terus abis itu Sampai rumah Nyokap gue nangis Wim Tapi pas nyampe rumah Nyokap udah Nunggu nih Guasok lah Gak apa Berubah Gitu Malum udah bingung Gimana lagi Apa sih Ngasih taunya Akhirnya Sebenarnya keluar semua lah Disitu lah ya Iya Sampai gue diajak berantung Bokap gue itu Ya gue jatohnya bukan emosi Jatohnya juga Yaudah Gini banget Gitu Sakau gimana sih Ben Iya Gak ngerti gue Gak Aduh Susah apa sih Keinginan pengen Itu bener-bener ada Cuman lagi Kalau lagi di sakau Apalagi udah ada rasa penasaran Pengen menang Apalagi udah pernah Ngerasa yang manisnya Dapat hasil Jutaan Jutaan Gede lagi Mainnya sebentar Dapat yang gede Itu yang makin Bikin sakau Tapi kalau Nggak keluar juga Jatohnya makin Dalem Iya sih Terus Kita balik lagi Ke pinjol Satu aplikasi Belum nyampe Gajian Udah jatuh tempo Gue buka aplikasi lagi Seterusnya Sampai Misalkan gajian Nggak ketutup nih Gue buka aplikasi lagi Sampai empat Sedangkan setiap buka aplikasi Ada bunganya Wah itu luar biasa Bunganya itu Jadi ibaratnya Lo minjem satu juta Bisa jadi satu setengah Gini Iya Dan buat tutupin satu setengah ini Minjem lagi Minjem lagi Gaji gue gak cukup Di teror Itu pinjol yang Ilegal itu Dia nyadet kontak Semua keluarga lo Intinya lo dibikin malu Semua ada kontak di HP Sampai dihubungin Dihubungin Lalu aja sampai ke kantor Ben Itu bener-bener Dimaki-maki Lo gak Dia gak peduli Yang dimaki-maki itu HRD HRD gue dimaki-maki Ben Bisa mungkin dia malah seneng Iya Kalau HRD-nya yang kena nih Misalnya Jadi dampaknya ke gue gitu Lo Misalnya gue dikegur Iya Ya gue Ya udahlah gue pasah gitu Alhamdulillahnya Enggak gue gak dipecah Terusaha gitu Gue besok ke ruangan Iya Dari lubang tutup lubang Kayak gitu Sampai 40 aplikasi Dan itu ada yang Paling kecil 1 juta Itu dulu masih gampang-gampang Itu ben Paling kecil 1 juta Ya kita bulletin lah 1 juta Paling 40 juta Ditambah satu lagi nih 15 juta Belum bunganya itu Dan itu mereka bunganya berjalan Itu gue Eh udahlah Tekanan batin Stress Segelam macem Sampai Sampai Kok lemah lo Ampe bunuh diri Eh Lau belum tau Ngerasain dimana Ditekannya Tekan sana sini Terus Yang bikin Down-nya gimana Temen lo dimaki-maki Kalau lo dimaki-maki Amma Amma Dep collector-nya Lo masih bisa nahan Yang bikin itu Yang bikin down itu Lo ngapain sih Nyantumin Nomor gue Gue gak nyantumin Mana berani Gue nyantumin Nomor kita kebaca Iya Tanpa si izin lo Gue nyantumin Kontak darurat Enggak Itu yang bikin Dua temen-temen lo Pada Marah-marah Kelo itu Sudah gue minta maaf Sebenernya Itu belum rame Baru-baru Jadi intinya masalahnya Ini merembet Apalanya jadi judi Jadi judi merembet ke pinjeman Jual barang Iya Yaudah dengan Dengan apa Gue nutupin itu Gue menutupin juga Bank yang lebih gede Dengan nominal yang lebih besar Buat nutupin itu Gue nutupin yang 40-an tadi Iya Dibat hidup gue tertekan gitu kan Tapi akhirnya ketutup Yang 40-an tadi itu Enggak Enggak juga Ya bis gimana Ya gue Tergabung Gue nyari-nyari info Di Facebook Ternyata banyak korbannya Sharing-sharing disitu Ya gue berpikir Balik lagi Hutang Emang harus dibayar Cuman Dosa balik lagi Masing-masing aja Gue pribadi Lu dibikin malu gue Sekalian aja Mendingan gue gak bayar Terus dosan aja Terus dosan aja Kalau soal luta ya Itu urusan gue Dosa gue Gitu Kalau Ya Ya gimana ya Ribet sih Tapi kalau udah bikin malu kita Ya jatuhnya beda Ya sekalian gak bisa bayar Udah bikin malu Udah dibayar Secara sosial gitu Iya Orang pernah bilang Hukuman sosial Lebih parah lah Degar hukum Tidana Dengan Banyak orang tau Lu punya kasus Sampang minjol aja Pasti orang Di sekitar lu gak tuh Udah beda pasti Iya Apalagi yang sampe Udah dihubungin gitu kan Sini saya bawaannya ngeliat Pasti ngeliatnya Wah dia udah ngereguin gue Udah ngribetin lah Apalagi Pasti ada aja Kayak gitu Yang gak tau Yang gak tau Dimaki-maki Sempet pengen bunuh diri Cuman gue mikirnya Ah gue gak pengen bunuh diri Hidup gue masih panjang Tapi sempet kepikir Itu untuk bunuh diri Iya Sempet kepikir Lu gimana Bunuh diri yang Cepet Gitu gak Iya Dinabrakin kereta Kelar kali gitu ya Dosa gue banyak Apalagi Bunuh diri Dosanya gak Karun Udah bunuhin Yaudah lah gue jalanin Widup aja lah Dipecet diri perusahaan Nyari lagi Ya lilai tala aja Coba gitu Gue udah salah jalan Gue sempet vakum Tuh waktu itu Dari judi Iya Terus Keuangan Membaik lagi nih Ben Iya Muncul Judi baru lagi nih Penasaran Penasaran Slot Game aku tuh Main slot Nah Baru-baru ini ya Dua tahun Terakhir ini Ada game yang Kontroversial Slot Iya Itu nama gamenya slot Enggak sih Jenis-jenis permainannya slot Jadi-jenis permainannya Itu game judi Tapi dalam bentuk slot Iya Kayak jackpot-jackpot Muter gitu Lo enggak Itu lebih Parah lagi Parahnya kenapa Bisa gue bilang parah Beda sama Poker Kalau poker Lo punya kartu jelek Atau lo enggak mau ikut Dalam taruhan Lo masih bisa nahan Iya Ini masih dibawa Kendali kita lah Iya Kalau slot Lo tinggal mencet Muter Random aja Gak tau-taunya lo kalahnya Udah banyak Tapi karena penasaran Masa gak urenang sih ya Apa lagi Apa lagi Gue pernah Menang-menang di selantai Menang-menang Gede Dalam seminggu itu Gue bisa udah Sehari Sejuta dua ratus Itu satu akun Biasanya Gue banyak akun juga sih Tujuan banyak akun itu apa? Ya pikiran gue Akun ini udah abis nih Masa hokinya Iya Coba di akun lain-lain Iya gitu Terbukti Dalam seminggu itu Gue seharinya itu bisa Paling-paling kecil ya Sejuta dua ratus Sekali seminggu Ini bukan tips and trick ya Enggak Jadi gak usah diikutin Gak usah diikutin Ini gue kasih tau nih Di slot itu Gue ngomongin slotnya Slot yang di playstore ya Bukan yang di online-nya dulu Yang di playstore itu Ya gue gak bisa Kalian tau lah Gue beli chip ungu Chip MD Jadi di dalam aplikasi itu Ada namanya coin ya Coin MD Ya lo kayak beli di Agen lah Namanya itu Kalau beli amal pemain Bentuk warnanya itu Uning Kalau dari agennya itu Warnanya ungu Jadi gue modal disitu Sekitar 5B Terus gue beli di aplikasi Itu sejuta Terus didi pemain 3B Eh 3A 3B Nih Gak ada yang namanya Di slot itu Ada tricknya Yang ngomongin trick itu Busit Sekarang gini Lu bisa ngomong gini Karena lo udah ngalamin sendiri Selama setahun gue coba tuh Yang namanya trick trick itu Gak ada namanya Itu di trick Lu bukan dewa judi ben Terus gini loh Kenapa gue bilang Gak ada trick Gue beli di aplikasi itu banyak Tetep gak dikasih menang Padahal segala trick udah dicoba Justru malah Akun yang gue gak pernah beli Isi Itu jackpot gede ben Jackpot gede Mungkin buat mancing itu Supaya lo ngisi disitu Engga Itu gue beda Beda akun Beda akun Maksudnya buat mancing itu Supaya akun itu lo isiin saldo Iya mungkin Yang namanya judi dikasih menang dulu Pertama itu ya Isi di aplikasi lah Beli koin md yang banyak lah Gak bakalan Kalau lo belum hoki Lo gak bakalan kasih menang Perbandingannya Balik lagi yang satu Perbanding seratus Sekali menang lo seratus kali kalah Jadi di game slot itu Benar-benar cuma ngambilin hoki aja Iya Sedikasihnya aja Ada yang bilang Awal roomnya Biasanya kata Allah Awal roomnya harus bagus Gini-gini Lo boleh tanya Pemain-pemain Di grup facebook banyak Awal room itu gak berpengaruh Kayaknya bagus lah Tataannya gitu Gue pernah abis 10B di room yang awalnya bagus Gue coba dong Tetep gak bisa Malahan yang baru masuk Enggak ngeliat tuh Baru Asal masuk lagi Asal masuk Enggak ada 10 putra Gue dapet jepot B Kalau di slot itu Kalau ini namanya di fafa Itu full tirai Itu 90B Satu B nya itu harganya Kita hampir rata-rata ya Satu B nya 65 ribu 65 ribu kali 90 lah 54 itu gak ada 10 putra Eh iya gak ada 10 putra Dapet Dan itu gak diisi apa-apa Tuh kalau ngomongin Hoki Gak ada Gak ada trik sebenernya tuh Gue Gue main kemana Atau lagi kemana Melihat orang main slot Kasian Ben Gue bilang Bang Berhenti Kenapa Penjudi itu Lo gak bisa marahin Gak bisa diceramahin Lo harus cerita Ya gue Kayak gini nih Gue ngasih tau Biar banyak orang Gaya terjerumus Cukup lah Cukup Gue doang lah Sebenernya gue malu kayak gini Cuman Ya udahlah Lebih baik Gue cerita kayak gini Biar orang-orang tuh gak terjerumus Kasian gitu Orang cerita Rumah tanganya hancur Gero-gero Gue ubah Gue ubah Baru Eh bukan baru Gue di ultimatum Bini gue meninggalin gue Wah rumah tanga gue mau berantara Tapi sebelum nikah Istri udah tau Waktu itu kan masih bacaran Dan pacar lo udah tau Kalau lo Suka main judi gitu Tau Cuman Ya mungkin Ya gue gak Gimana Gue sebenernya kasihan Gitu Gue ya Gimana ya Susah juga Berhenti Dan dia nerima Alhamdulillah Dia nerima gue Kalau Bini gue gak bodoh Bini gue gak bodoh Cuman Guanya yang bodoh Mungkin diapes Kata-kata gue gitu Cuman Gue janji Dalam diri gue Setelah gue berubah ini Gue bakal Bahagia ini Perjuangan dia luar biasa Buat keluarga gue Jadi bisa dibilang Keuntung lah Dapet istri yang gaya dia Gitu Gimana tau Gimana dari gue tuh gitu Dia hebat banget itu Hebatnya itu dia Kerja Buat Anak gue Ngasih ke anak gue Sedangkan gue Jangan gue tutupin Tentang Yang gak tau Kapan telarnya Gitu Ya gue masih hidup gitu Masih bisa Bahagia istri gue Gitu Jadi Sejauh ini aja Sebenernya lu udah Masuk terlalu jauh Sebenernya Beli jatuh terlalu dalam lah Sampai lebih dalam lagi Gitu Buat bangkitnya tuh Susah banget Susahnya buat Nutepin utang-tang Kadang gue Buat ketemu Sama temen gue Guanya merasa Gak enak Gitu Ya emang Kadang temen gue yang Satu dua orang Udah lah Gak usah dipikirin Biasanya Terbalik ini nya Kalo ada Cuman gue hanya Gak peran Gak peran Pasti ada Perasaan gak enak Pasti ada Ini salah satuin Apa ya Dampak negatifnya Mungkin ya itu Walaupun kita udah Berhenti Tapi pasti ada dampak Yang kita tinggalin Bahkan kebawa Sampai sekarang Gue lupa Motor mobil gue Kejual beli Biar-berus Itu motor-motor Minja Kesayangan Motor impian gue Dari sekolah Kejual gitu aja Buat Model Iya buat Nutupin hutang Sekedar gue jual motor Jual mobil Gue ngeri banget Istilahnya dari awal Dari 0 Dini sampe ke atas Dari atas Dijualin Jatuhnya udah Lep banget Ketauan motornya aja Waktu itu gue jual 22 juta 22 juta motor Menutupin hutang judi Ya gue cerita Dampaknya tuh Buat kalian gitu Sebelum kalian Terjerumus jauh ke dalem Itu Dan kalian tuh tau Iya Jangan sampe di rumah tangga kalian tuh Berantaka Jangan sampe hutang kalian tuh Gengkut Gue bener-bener parah Ben Mungkin pas menenang ya Rasanya manis Kita gigi Dan gue juga gak tau Abis menung duitnya Duit panas itu Ben Gak tau abisnya kemana gitu Gue gak jelas Gue orangnya royal Kalau punya duit gue royal ya Kayak misalkan Gue menang nih Menang banyak Oh ntar kita makan Makan sih gak kemana gitu Sisanya Ya buat main lagi Habis lagi Litar menang lagi Royal lagi Ketemen gitu Sampai bahkan Waktu itu gue masih pacar Soalnya Gue kalau berumah tangga Gue gak pernah Namanya bawa duit Judit ke rumah Gak pernah ngasih seperah pun Buat anak istri gue Gue gak Abis buat gue Ya Jangan sampe lah Istri anak Makan duit haram Ya Gue sebandel-bandelnya gue Gue gak pernah sepeser pun Bawa ke rumah Tapi yang paling gue sedihnya Itu Nampaknya Bener-bener Itu ke mereka Gitu Kenapa lo masih menuju Susah bos Dia Gitu Balik lagi Gitu Susah Jadi sampe Lo udah punya anak pun Lo masih tetap main Iya sih Cuman Ya gue gak pernah Ngasih ke rumah Dan gini Minjem duit Untuk berjudi Gampang Gue ada aja Bener jalannya Kayaknya tuh mudah banget Mudah banget Dapet duit Minjem buat judi Giliran Minjem duit Buat kebutuhan rumah Sampai gue Buat minjem Buat bisu Susah Gak ada yang ngasih Belum buat modal judi Ada di jalan Dan nanti aja Bener jalan Jalan setan Dipermudah aja Gue bilang ke Kemarin Satu dua orang Ketemu orang Gak kenal Ngeliat orang Main slot Bang Bang Jangan main ginian Bang Wah susah bang Buat berhentinya Ngomong ke gue Gue abis 20 juta Bang Buat main ginian Belum ada setahun Wah yang bener Makanya gue ngasih tau Bukannya gue Bukannya gue ngejelekin Itu game Kalo misalkan Lo main game Itu hanya untuk Sekedar hiburan Atau Iseng Gak apa Tapi kalo buat lo beli Mendingan jangan Itu kalo lagi sako Ngelebihin sako nya Lo main poker Iya Ya lo Gampang mainnya Slot-slot muter-muter Dapet Gak boleh Gak boleh Lagi dapet Lagi manus Gue selama sebulan Gak pernah menang Gitu Baya Tetep main Sebulan gak pernah menang Nih gini gini Dulu mungkin gue Main kayak gitu Dalam kecanduan Iya Tapi kalo gue sekarang Mikirnya tuh Udah gimana gue buat Bayerutan gitu loh Dengan cara instan gitu loh Buat bayerutan Dengan modal 100-200 Lo bisa Karena Dengan Gue pernah Abis Jutaan Gak menang Tos-tosan nih Duit tinggal gocap-gocapnya Ben Bener Buit tinggal gocap-gocapnya Menang 6 juta Ben Dapet gue Gocap Dari 50 ribu Jadi 6 juta Itu dia Dari situ mungkin Jadinya kepancing lagi Kepancing lagi Nah makanya Kenapa Gue susah berhenti Sekarang Untuk gue Bukan untuk Kemarin-kemarin Gue main tuh Bukan untuk Ngilang miseng Atau kecanduan Gimana gue bayar hutang gitu Dengan carain Sedangkan Hutang gue masih mumpuk Jangan pernah Kalian Tos-tosan kayak gitu deh Gak Gak bakalan Berbanding Ya itu gue lagi Hoki aja Kebetulan aja Kebetulan aja Terus Duit kalian sebanyak apa Gak bakalan bisa deh Pernah baca komenan Waktu itu gue Untung nih Untungnya gue gak terjumus Dalam game online Slot online Perbandingannya ya Lo deposit 10.000 Masih ada untung ya Masih ada untung ya Orang Indonesia Soalnya Bisa dua kali lipat Itu kalanya Kalau di Youtube Mungkin diliat kemanengannya aja Gue ngeliat Di lab streaming deh 60.000.000 Setengah jam Wow Gue pemain yang ngeliat Gue main Cuman gue ngeliat nih Ngeliat orang Orang streaming Gue deg-degas Ngeliatnya itu 60.000.000 Setengah jam abis Gue gemet Setengah jam Gue ngeliat nih Gue gemet Orang yang main Gue ngeliat Itu aja 50.000.000 Nyarinya kayak apa Itu orang Itu orang Itu orang Kayak apa Iya 60.000.000 Habis gitu aja Dan ya Selalu aja Tapi sih Emang judulnya Hasil nginjau Masuk Buset Hasil nginjau Dibuat manselot Gue aja cerita aja Itu kembali Ke diri masing-masing Aja lah Iya Pokoknya Kalau udah kena judi Terus Terjerumus Ke pinjau Mendingin kalian stop Dibadah Berantakannya Kemana-mana Dulu pernah ada berita Taksi Supaya taksi Bunuh diri Gak-gak terjerumus Iya Ya Dia dari tekanan-tekanan Mungkin ya Dari saudara Saudara Atau keluarganya Oh lu nyentumin gue Itu yang bikin Tertekannya Sambil gue ruguh Nah Berita kembaren gue TK Kayak gitu Kalau bisa tuh Udahlah Jangan Gue juga sebenernya Sempet Rauh Abis Tentang Pinjeman-pinjeman Yang berbungan Itu Gue boleh gak sih Ngomong dampaknya Dulu Ya Gimana ya Gue sebenernya Kasian juga Ngomong Dini gue Ya Gue tetap janji Dalam diri gue Dalam dua bulan ini Alhamdulillah Gue nanti Kedepannya gue Membenahi diri Buat bahagian Seti Jadi gue sekarang Cerita ya Kemarin-kemarin aja Gue terjebak Gue terjebak Selain itu Di Lentenir lah Jadi Selama Tiga tahun Permitahan Gue itu Gue makan Mbitelor Itu Mbitelor Mbitelor Ya gue bersyukur Masih bisa makan Ya gue Setiap sebulan Sekali Walaupun Punya utang Gue Bahagian Seti Gue Ayo Makan Apa Makan Apa Gitu Cuma Hebat Seti Gue Tutupin Utang Dulu Tutupin Dulu Ya gue Bukannya gue Gak mau bayar Utang Maksudnya Sebulan Sekali Ngumpung Ini ada Gitu Nyenengin Istri Dulu Gitu Gue Nyenengin Perjuangan Dia Kerjanya Dia Tuh Abis Anak Do Gue Bisa Nyenengin Beda Yuk Kita Makan Apa Gitu Gue Tetep Bayar Cuma Ya gue Nyenengin Istri Gue Pasti Namanya Kepala Keluarga Namanya Suami Pasti Tetep Pengen Nyenengin Istri Pengen Nyenengin Anak Selama Tiga Tahun Sekarang Gue Makan Mbitelor Mbitelor Bukannya Gue Nyenengin Sukuri Sereng Udah Apal Banget Rasanya Bahkan Mau Eh bukan Mau Pas makan Selain Mbitelor Itu Kayak Waktu itu Makan Tempe Sayur Rasu Itu Nikmatnya Udah Luar biasa Yang Enak Dan Gue Bisa Betahan Sekarang Berkat Keluarga Gue Disaat Gue Jatuh Masih 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 Makan Temen-temen Masih ada yang Rampul Jadi Alhamdulillah Masih ada untungnya Tapi Gue tetap berhenti Gue berhenti Bukan hanya Mau ngedong Soalnya Gue pernah Janji Kami istri Gue Aku janji Berhenti Cuman Gue Diam Diam Nom Nom Ketahuan lagi Sampai Terakhir Dia Ultimatum Kamu ketahuan Lagi Kita Bubah Anak Aku Bawa Dan Itu Langsung Oke Gue berhenti Mungkin Waktu dia Ngomong Gitu Udah Nyampe Titik Jenuhnya Dia Juga Gue Nggak Nyalah Nyesel 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 Tiga tahun Ini Makan Mie Telur Mie Telur Terbawa Sobat Saya Gue Mie Telur Mie Telur Giliran Makannya Bukannya Maksud Gue Makan Selain Mie Sama Telur Iya Itu Bener Bener Wah Bener Wah Banget Itu Kadang Minggu Di setiap Gajian Makan Apa Dinolak Lu Bayarin Teng 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 Aku Bayar Aku Bayar Cuman Aku Pengen Nyenengin Kamu Loh Sebenernya Kalo Bukan Gajian Kita Selama 29 Hari Ini Disney Gitu Tapi Salud Sama Istri Lu Bisa Sabar Mungkin Udah Jodoh Di saat Gue lagi rapuh Gini Allah Ngasih Memberikan Pasangan Lu Buat Buat Nopang Lu Sementara Maksud Gue Jangan Dengan Diri Gue Gue Gak Mau selananya Berorong Sama Istri Begini Terus Gitu Gak 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 Saatnya Gue Bahagia Tapi Emang Harus Bersyukur Punya Istri Kayak Gitu Lu Lu Biasa Dia Dia Masih Ngebela Di orang tuanya Dia Ngetua Gue Ngetupin Ngetupin Kekurangan Keadaannya Sekarang The best Istri Gue Dengan Dia Bertahan Ngebela Juga Dari Keluarganya Itu Luar Biasa Banget Kalo Menurut Gue Biasa Istri Ya Gue jelek Jelek Di cewek Juga Ben Bu Jangan Gue Bandel Di cewek Bandel Di judi Tapi Di judi Yang lebih Parah Di judi Yang parah Setelah nikah Gue gak Bandel Cewek Karena Gue Namuin Istri Gue Luar Biasa Dan Gue Mau Pernikahan Gue Cukup Sekali Seumur Hidup Gak Mau Rumah Tangga Gue Berantakan Gara Gara Ya Pelakor Cewek Karena Istri Gue Bener Luar Biasa Gue Mikrinya Gini Kenapa Ada Hasil Ya Ben Anak Gue Sekarang Gini Gue Ngapain Nyari Pelakor Royal Pelakor Eh Bini Gue Dipen Mak Lebih Jauh Lebih Cantik Ada Hasil Ya Maksud Gini Tanpa Divermak Aja Hasilnya Ada Apalagi Divermak Gitu Dia Aja Handphone Rusak Membeli Handphone Ayo Aku Kreditin Handphone Gak Usah Terdot Sehari Hari Bingung Nyi Cunya Gimana Ya Ter Kerja Keras Lagi Ngojek Lagi Ya Walaupun Menghasilan Ngojek Gak Kayak Dulu Ben Gue Dulu Ngojek Seminggu Keluar Subuh Abis Solat Subuh Keluar Pulang Jam 10 Selama Seminggu Bersinya Sejuta Setengah Gacor Badan Lamuk Ben Itu Gue Rumah Gue Kan Di Keranje Ngantar Ke STIP Pelayaran Sonoma Runda Itu Gue Ngat Gue Ngojek Wah Jam 7 Coy Gue Masuk Kerja Jam 8 Tos 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 Dari sana Alhamdulillah Ngojek 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 Kendensi Tapi Kalo Lo Telat Dari 3 Kaliran Sebulan Lo Dapet SP Makanya Tos Tosan Gitu Cuman Tetep Hati-hati Ya Ngojek Berkeluarga Istri Gue Lagi Hamil Ben Kalo Lo Kenapa Nlaka Di Jalan Gimana Ntar Bini Entusian Dua Istri Sama Anlet Kenapa Gue Kayak Gitu Istri Gue Lagi Hamil Butuh Asupan Gajinya Kurang Asupannya Lagi Lagi Banyak Banyak Makanya Gue Ngojek Nyaris Ambilan Gitu Wah Kalo Yang Belum Terjermus Jangan Dih Gampaknya Sampai Sebesar Itu Parah Men Lo Untuk Bertahan Hidup Itu Bisa Ya Makan Nasi Sama Gareng Kalo Bisa Gue Masih Bersyukur Aji Ada Lahu Gak Ada Yang Namanya Jody Bisa Bikin Kaya Kecuali Bandar Ya Bandar Ada Ya Gak Bandar Gak Pemain Kita Anggap Polisi Cuman Kalo Bandar Kan Emang Ada Modalnya Gede Ya Kata Kalo Modalnya Gede Mendingan Usaha Jadi Nggak Dikejar Polisi Nah Itu yang Bikin Sekarang Berhenti Itu apa Pasti Ada Ratar Belakang Yang Bikin Udahlah Gue Berhenti Gitu Gue Ngeliat Anak Lu Biar Susu Anak Gua Itu Aduh Makasih Makasih Banget Buat Benny Gue Aku Juga Minta Maaf Belum Bisa Bahagian Kamu Nyesha Engga Mulu Soalnya Dari Gaji Dia Ben Buat Susu Anak Benny Eh Susu Anak Pempes Anak Gue Dibelain Susu Dipeluk Susunya Ben Pempes Dipeluk Itu Gue Duh Gue Bapak Seorang Ayah Apa Seorang Ayah Macem Apa Gitu Gue Itu Langsung Tersinta Ben Sedihnya Ben Nangis Saya Gak Bisa Gitu Loh Berarti Di momen Itulah Lo Mutusnya Buat Berhenti Gitu Ampir Ampir 2 Bulan Lalu Susu Anak Gue Abis Bingung Yang Seperti Gue Bilang Menjem Buat Kebutuhan Sehari Hari Susu Abis Ditekan Istri Gue Bingung Harus Gimana Gojek Lagi Sepil Gitu Kan Akhirnya Dikasih Susu Sudah Tuh Sama Sudara Gue Ini Coba Susu Ini Si Alhamdulillah Mau Dan Kebetulan lagi Adik gue Punya Pelleter Emang Gak Mau Pake Pelleter Sebenernya Gue cukup trauma Juga Dengan Yang Namanya Pelleter Pelleter Gitu Gak Gak Gitu 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 Abatin Joy Gak 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 Jadi Gitu Ya Kalau Bisa Mah Hindarin Yang Namanya Yang Berbunga Bunga Sebisa Mungkin Kalian Minjem Amah Yang Sodara Jadi Gak Ada Bunganya Jadi Kalian Cukup Bayar Segitu Aja Kalau Bisa Dicikil Kalau Gak Lampu Gitu Kan Jadi Gak Berat Terus Jika Mencari Tambahan Pelajaran Buat Gue Gini Lo Punya Utang Lo Gak Bisa Bayar Utangan Utang Apalagi Dengan Utang Utang Berbunga Itu Gak 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 Jombi Berjalan Hidup Cuman Batim Mati Gitu Gak Ada Bahagianya Nyeri Duit Ya Tentang Buka Latis Tentang 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 berapa sana? jadi tuh susunya itu di depan gue mau di ambil aja sini, mau ditaruh gak mau gitu, kayak besnya sampe di rumah gitu sampe enak banget itu ya? di alfamat atau di nomor tuh di depan tokonya? ada mainan mobil-mobilan kira-kira breakpoint itu gue bukannya gak mau ngasih gitu loh gue ada duit cuman gue tau kok sekerja bensin gitu loh bisa ngeliat doang kadang kalo gak jalan ya gue tau gue naikin ya kemarin 2 bulan ini ya walaupun gue gak bisa ngajak dia main ke tempat wahana main-main bocah ya gue kasih tau gue juga seneng banget enak banget itu ya gitu loh kesalahan pasti mungkin kalo gak ada kejadian kayak gitu ya mungkin sampe sekarang masih jalan bisa judi aja terus iya sampe ketemu momen kayak gitu makinnya ngena baru mulai berpikir untuk bener-bener berhenti bener-bener ngena banget gitu sampe mau nangis aja itu rasanya itu gak bisa gitu loh ngeliat anak lu tuh pengen itu ya gue kan nyambukannya ngomong aja emang gak pernah gitu loh sampe ngeliatin doang aja ayah itu uset itu gue ngerti banget sih emang kita pengen nenekin anak tapi gak bisa tuh kayaknya gimana gitu sama halnya kayak ayah jajan ayah jajan tapi anak gue belum bisa ngomong kayak sama halnya kayak misalkan gue ngeliat orang aja ayah jajan tapi gak ada itu bener-bener parah men lu harus jauhin judi bener-bener kalo lu misalkan baru terjenos mendingan setok deh jangan sampe kejauhan jangan sampe kejauhan karena yang ngerasain dampaknya itu orang sekeliling lu seke warga lu iya seharusnya gua bisa bahagiain orang tua gua orang tua gua termasuk kayak gak mampu sekarang gini kata bang haji ya kaya aja main judi ngeblangsat coy apalagi yang susah apalagi yang susah kadang gua pernah berpikir gini buat notupin hutang dijual ginjal dimana gitu loh sampe segitunya iya bener demi Allah gua harus, bukan harus, gua mau jual ginjal nih buat notupin hutang gua karena banyak dipusana sih berusakin buntunya lah ya iya gimana lagi tapi ntar gua dengan jual ginjal apa hidup gua akan normal itu yang gua mikir gitu loh dampak kedepannya lagi nanti gua kalo sakit-sakitan gimana gua caranya ngapain keluarga gua itu yang bikin gua ngapain gua jual ginjal gitu loh yaudahlah jalanin aja dulu gua bakal bayar hutang-hutang ke temen gua gua mohon maaf nih belum bisa bayar sekarang tapi gua nyelesaikan satu-satu gitu nih gua bakal bayar gua minta waktunya yalkop observed d Clyde ini ngopin bibit iggling aw Terima kasih. 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 yang bener-bener mencegah gitu, atau misalkan gue mau main, mungkin Allah masih ngelindungin gitu, ada niat, ya lo yakin lo berhenti gak nih, gitu, kadang ada aja jalan buat, gue mau deposit nih, mau main, gitu, yang entah ATM-nya keblokir, atau gue mau beli Gopay, tapi alfamatnya bermasalah, gitu, jaringannya error, ada aja yang nahan gitu, oh lo jadi ngebantuni, lo gak boleh, udah stop, sekian, karena itu udah bagus, sebenernya udah baik sekarang, gitu, kan karena dalam 3 bulan terakhir itu, kalau 2 bulan ini gue udah berhenti, 3 bulan terakhir itu gue mengurangin, karena gak bisa langsung berhenti, jadi gue yang tadinya habis sekian, gue mengeluarin, kecil, iya, mengeluarin 50 atau 100 itu berat, gue bakal menang gak, gue bakal menang gak nih, emang sih, kenapa lo gak berpikir kayak gitu dulu gitu, ya gue berpikir, gue berpikir, cuman, lebih berpikirnya dulu, pas lagi itu, gue pasti menang, gue pasti menang, gue coba lagi pasti menang, gue coba lagi pasti menang, pemikirannya tuh positif, gue pasti menang, pasti menang, cuman dalam hal yang negatif, jiwanya tuh positif sebelum ya, gue pasti menang, yakin menang, gitu, cuman dalam hal yang salah, 3 bulan terakhir itu, gue berat banget gitu buat, buat ngeluarin, tapi emang sih ngeluarin, cuman, gue udah berpikir gue bakalan kalah nih, cobalah, yaudahlah, kalo misalkan ini kalah, udah, lost, gak apa maksudnya, udah berhenti, gitu, terus larinya ke offline, gitu, terus masih sakau, ya gue nyari kesibukan, tidur, kek, atau nonton-nonton video, kek, masih gak bisa, lu liat orang tersayang lu, gue ngeliat anak gue, udah, gue harus berhenti, gak mau, gue gini-gini, gue puluh kanan keluar, yuk, liat kereta, yuk, ya jalan, yuk, nyari kesibukan, yang penting gue lepaskan dari handphone, ayolah, sekalinya gue megang handphone, ya gue buka offline, game offline, sakao lagi, lu lari ke anak gue, cari kesibukan lain, setelah jangan sampe ada waktu kosong lah, iya, kalo ada waktu kosong, kepancing lo pasti, dan sebisa mau minum, kalo punya duit, bener-bener ngepas, buat, jajan lo aja, rokok, atau insin, sisanya lo kasih ke istri lo, jadi lu bisa macem-macem iya, lu gak bisa buat apa tapi ngomong, lu masih bisa ngutang, ya jangan sampe, jangan sampe ngutang, gitu yang ada aja lu gede kalo berpikir lu masih, ah ngutang bisa gue bilang lagi, cari kesibukan lain, main game offline udah lah, gak bisa lu gak ada menangnya, bener gue di, tergabung dalam grup itu, penghasilan mereka gede, ben iya gak ada, duit lo sebanyak apa, kayak gak bakal bisa penghasilan yang gede ya, dia berani masukin modal gede juga iya, dan habisnya gede juga gak ada benangnya apalagi orang kayak gue, miskin gitu aduh aduh bayangin, men, dari 2009, baru berhenti kemaren 2021, 11, eh 10, 11, 12, 9 selama itu ya, main judi dan beruntunya tuh susah kalo udah terjurmus jauh iya jadi yaudah sekarang gue berhenti judi dengan cara seperti itu terus lepas dari utang ya kalian harus bisa ngomong kok yang punya utang gue bayar tapi gue minta waktu iya gue mohon maaf nih gue minta maaf belum bisa langsung bayar cuman gue menyelesaikan satu-satu dulu gitu intinya lo gak lari dari tang jawa? udah, gue gak lari ya ya untuk malu ya lo serima resikonya lo harus hadepin lo kasih pengertian ke mereka gitu kadang lo ngomong kayak gitu ke mereka mereka juga punya keluarga jadi gue ngerasa baru-baru bersalah gitu lo cuman mau gimana gue gak ada lagi gak ada gak ada bermasukan lagi gue kerja habis waktu di waktunya dikerja jadi mau nyari sambilan tuh bener-bener gak bisa iya tambah lagi sekarang udah ada anak hmm menyari di weekend ya gue nyari gue nyari sambilan kadang gue bantu-bantu saudara gitu yuk bukanya gue ngarepin ngarepin kok sama saudara perhitungan? enggak cuman kan mereka tahu kondisi gue gimana mereka juga gak perhitungan alhamduliannya keluarga gue gak ada yang perhitungan gitu jadi adik mau dibantu apa nih? ya mereka mungkin sadar diri ya gue juga enggak 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 minta gitu oke teman-teman kayaknya sampai sini dulu video kita kali ini dan untuk penutup mungkin lo bisa kasih pesan-pesan yang positif lah buat teman-teman kita di luar sana terima kasih 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 kamu sudah maco, kamu punya duit lu gue diem aja rokok yang tadinya bungkusan gue jadi ngurangin banknya ngurangin wah parah sebenernya malu ben ngomong gini cuman gue saking gak bisa ngomong ke temen gue yang punya utang mungkin dia nonton, mengerti mungkin kalo ngomong langsung itu gak berat banget nyusun nyusun kata katanya gue takut tersinggung dianya dia juga punya keluarga bukannya gue gak mau gue gak asahin jadi punya keluarga dia butuh mungkin dia gak ada pemasukan lain mungkin ada kebutuhan lain juga di luar kebutuhan yang biasa cuman gue punya keluarga dimana, belum ada ya gue otomatis bukannya gue egois keluarga gue lebih utama dulu ntar kalo ada di tubian gue sisipin, gue selesain satu-satu gitu tuh rambut gue ben gondong ya ben bosen udah kalo kasih tau foto ntar gue kirim foto yang lagi rapinya lah perbandingan antara punya duit sama enggaknya ketauan ngerawat banget deh bener belangsak ketauan deh pokoknya yang punya duit sama enggaknya ngeblangsak apa enggaknya terawat banget coy uff parah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax